BOOM Yoi mas buru masih bertemu lagi dengan saya Sao Nani Motovlog Majegagig Yoi Hari ini Masih dalam suasana Ramadan Kegiatannya itu Gak lain gak bukan adalah ngabuburit Dan ini adalah pertama kali video ngabuburit ya Dan saya pakai seleksi Pertama kali ngabuburit pakai seleksi Baru saya munculkan ini Seleksi nanti habis itu Gantian pakai Handmaking Terus pakai CBR Pakai Mio Pokoknya gantian Nah ini sementara pakai seleksi dulu Mau ngabuburit Kita dalam eventnya Sun City X Yamaha Jogja Jadi kolaborasi Sun City sama Yamaha Jogja Untuk event ini ya Ngabuburit Ayo mas pop Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita mau Riding ke Montero YK Kita mau riding ke Montero YK Sambil nunggu buka puasa ya toh Sambil nunggu buka puasa terus ngopi 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 di sana Nah ini Biasanya Sun City kan itu di Kiong Di Wismartono Di KFC yang Sudirman Tapi untuk sekarang Di KFC yang jalan kali orang Untuk tikumnya Habis itu kita menuju ke Montero Karena ini Kan ada tuh Suasananya ngabuburit Makanya sore Ini old brand no Enggak cuma Yamaha toh Jadi terbuka untuk brand lain juga Ikut Cuma memang ini kan Dia Disponsori oleh Yamaha Jogja gitu Nah ini Mau ngasih diselesaikan Jalan ke mana Eh Gimana Dia Biasanya 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 Jalan ke mana Ini Lexi Mak enfakan Iya Tapi saya Saya oke, sebentar lagi kita diberangkatkan ini cacah kuning, ada orang yang melu padahal cuma deket ini Montero 16.35 perjalanan mungkin setengah jam, nggak ada lah nanti habis itu munggu buka puasa saat jam, saat jam menek saat jam setengah, buka nih suwe niram oh iya, nanti bakal ceritakan gimana rasanya ini Lexi ini setelah di downsize yuk aku kan habis downsize yuk gimana nanti rasanya setelah tak downsize turun 3.5 cm jika ganti gitar waj hah? ganti gitar uski waj oke atuh, kantong ini pasti crowded sih, maksudnya meskipun mengkatnya bareng tapi memang, tekaknya udah bakal udah bakal jadi siji kita ceritakan nih nanti yuk, gimana impresi saya setelah downsize ini astok loh apa kuih? impresi saya setelah downsize downsize ini rasanya ke pie keras atau enggak soal ini kan depan turun 3.5 cm belakang jadi 300 mm soknya jadi ya, yang jelas ini makin turun turun banget lah turun banget motornya jadi lebih rendah untuk riding posisinya lebih rendah buat cewek lebih enak tapi yang namanya downsize pasti ada apa ya konsekuensinya tapi nanti aja di tempat yang lebih wih jenek ck yang lebih enak buat jalan bicara soal leksi yuk leksi ini itu sebenernya aku udah siapin part modifnya tuh velg, ban itu udah tak siapin sebenernya ban tinggal pasang, velg harus custom terus master, kaliper itu juga udah tak siapin sebenernya cuma kan karena velg yang custom aku mau pasang kaliper sama master tuh ya mending nunggu pelgnya sekalian wih nunggu jadi tuh main ku gitu soalnya kan gak nanti nek misalnya pelg standar terus pake master sama kaliper yang udah aftermarket ngeluk kok ah nanggung banget mending sekalian aja nih pasang velg gitu bro dari sabar saja pasti nanti bakal tak modif pelan-pelan si leksi ini Montero Montero itu jadi adalah tempat ngopi yuk enak belum tau Montero itu adalah tempat ngopi sebenernya udah pernah tak share kalau tak bikinin videonya waktu itu aku pake binter kesana yuk itu tak bikinin video waktu nyoret pake binter di Montero ah Montero itu tempat ngopi tapi isinya anu bro dia itu memang dikhususkan buat anak motor lah sebenernya jadi disitu nanti disini motor-motor dipajang mulai dari motor lama motor yang langka bahkan ada beberapa motor yang baru juga empat tang gitu juga ada terus motor-motor unik gitu disitu ada bro nanti dipajang semuanya jadi selain ngopi kita juga bisa lihat-lihat display motor yang ada disana pokoknya orang guru sekedar ngopi tak lah si unit juga enak dia di pinggir sawah nanti lihat aja jadi Montero itu bisa dibilang spot ngopinya atau cafe-nya anak motor sih sekarang ini kan ngonongin air King, Fish Air terus Post One, Fish ada Monkey, NSR, ada terus, apa ya sih, BR-400 kalau yang menunggu ini enak juga jadi yuk nggak cuma sekedar ngopi tak tapi bisa lihat motor yang ada disana kumpung udah mulai agak sepi nah ini saya kasih tau ke kalian gimana impresi saya menggunakan si Lexi dengan fitment yang sekarang lebih pendek, jauh lebih pendek daripada standarnya alias di down size jadi untuk down size dari si Lexi itu shock depannya turun 3,5 cm ya terus jarak mainnya jadi lebih pendek 3,5 cm lalu untuk shock belakang itu turun 0,5 mm dari yang sebelumnya 305 atau 310 turun jadi shock 300 mm bro jadi turun nah makanya fitmentnya jadi rata tapi pendek gitu apakah ground clearernya juga berpengaruh? ya bener, ground clearernya jadi lebih pendek tapi karena basicnya Lexi ini ground clearernya punya aku itu udah tinggi memang dari bawaan favoritnya itu Lexi itu udah tinggi jadi menurutku nggak begitu pengaruh sih lewat jalan apapun masih dilebas-lebas aja padahal ini kalau di aerob turun segitu biasanya udah jadi pendek loh kayak di Lexi itu masih aman jadi nggak usah khawatir tentang ground clearern gitu bro lalu feel shocknya gimana bang? pakai shock turun 3,5 cm atau di downstairs 3,5 cm nah impresi saya setelah pakai shock 3,5 cm itu sebelum kita bicara kenyamanan tapi kita bicara riding position dulu ya riding position ini jauh lebih nyaman jauh lebih enak lebih pas woy menurutku apalagi untuk cewek terus kaya histeriku itu pakai ini pakai ini jadi lebih nyaman bro jadi kaki itu lebih gampang napak ngonul naik kata istriku sih gitu lebih nyaman yang sekarang dari segi riding position nah sekarang kita beralih ke apa ya feel berkendara atau kenyamanan dari motor ini setelah di downstairs nyaman atau nggak bang menurut bang saonon ya setelah di downstairs yang jelas ini nggak bakal senyaman posisi shock depan belakang standar tapi ini bukan kok yang nggak nyaman banget atau nggak enak banget dipakai itu nggak karena saya down size ini request memang buat harian buat harian jadi ribonnya nggak terlalu lama jadi masih enak-enak aja gitu buat daily nah ini shock masih tergolong enak meskipun memang sedikit lebih keras dibanding shock standarnya ya wajar ground clearance eh ground clearance dari jarak main yang dulunya segini ya itu jadi segini kan otomatis shock bakal lebih keras loh biar nggak mentok tapi nggak asing keras banget bro masih enak-enak aja dipakai terus shock juga masih main loh shock depannya masih main nah shock belakang ini kan aku pakai merek shovel ya 300mm punya Mews sebenernya nah rasanya gimana bang menurutku shock shovel ini karena dia nggak ada klik kompresi ya cuma ada klik ribbon itu ya menurutku butuh penyesuaian lagi rasanya sedikit lebih keras dibanding shock standar ini kan shock variasi ya jadi memang sedikit lebih keras tapi plusnya bisa disetting ribbon cuma memang nggak bisa diatur kompresi ya rasanya depan belakang jadi sedikit lebih keras dari yang standar sekarang nah buat kalian yang nggak pengen mengorbankan nyamanan demi tampilan ya mending nggak usah diri down size kalau aku kan memang aku pengen looknya bagus tapi masih enak dipakai meskipun nggak seenak standar cuma menurutku masih bisa ditoleransi ngono sih makanya ini tak turunin 3,5 cm enak kok rasanya enak dipakai pun nggak sih mengganggu banget apalagi aku kan lewat jalur perkotaan tau jadi nggak begitu pengaruh ngono loh menurutku bro saya ini kalau nunggu yang belakang ya kita kasih tau untuk fitment legs itu segini bro nah turunnya termasuk jauh gitu oke turunin lumayan jauh terus sok belakang pake server ya 300 mili aku sambil nunggu temen-temen yang belakang aku mau kasihkan ngobrol jadi malah lali naik karo rombongan gondes masih di belakang ya kita tunggu aja jadi enak nih loh reading position ini bro oke posisinya segini jadi turun banget tau enak banget terus ini cuma sisa jarak mainnya sisa eh piroi 6 cm mungkin ya loh jadi rendah banget tapi enak gitu loh masih enak nih masih main soki masih main bukan yang mati btw ini ngendih kayak rombongan buri aduh banget jaraknya oke nah itu tadi rombongan leksi yang dari konsumen dan yang sama Jogja aku ngendisi ya tuh biang nanti tuh kita coba jalan yang anu yong gelombang yong ini agak bergelombang kayak jalannya ini bukan yang mantul-mantul banget menurah bro masih enak-enak aja ngeplek juga masih oke nih jalannya gelombang kayak rrrrrr rrrrrrrr terasehan aku wah udaran véh udarinya babla aja bayi sih algumas né ... masih naik lagi kita gas aja soalnya ya sama aja gak ada gas hujan sekiranya seorang atasnya lagi mungkin nunggu ini bos nanti kita nunggu di sepot Monterone hujan tak masalah Trabas kumpung motornya orang tahu kayaknya kira-kira terang aku feeling suara sederis misal ini buat nanjak-nanjak motornya enak tenang aku pakai sebesar sebulan ini yuk aku punya Lexi itu ini enak empeng banget motornya tapi kalau RPM atas RPM atas apa speed atas 100 ke atas dia kayak setak motornya tapi ini bawahnya ini tuh eh top jempolan Lexi aku pengen masang parvariasi ini loh cuma ah rung teko-toko waktu nih seh rung nutut repot terus gawean oke Alhamdulillah mau di V di anusik 4 C ini yang bikin lama nanti bakal ngastem eh ngastem pelek depan itu ngastem pelek depan nah itu yang bikin lama nanti pasti soalnya kan harus dibawa ke tukang bubut aku gak mau nengganti T aku pengen nengganti T dari velek Aerox dikastem ke sini maksudnya velek aftermarketnya Aerox dikastem ke teksi nengganti T sama sok Aerox ah tomboknya kakean bro baru udah tak siapin kaliper udah pakai Nisin nanti samuride brake lalu untuk sok belakang pakai TAD bukan yang ini nanti pakai TAD kenapa tritek ada cover-cover CVT itu nanti bakal tak ganti juga itu nih tunggu aja lah tapi pelan-pelan deh gawean lagi oke gue anget bro kita belok ke kiri tapi memang sini habis hujan sih yong kok dhati segera gak tau ya loh dhati segera mana ya loh rasa nih keguyuran air kesegaran nih padahal ini sekarang 40 menit lah 40 menit lagi kita udah buka kita ke kiri jadi yang ini aku lalui jelas ke acara nih jadi selain nanti kita disini gak nutok apa gak buburit terus buburit kok nanti juga bakal menonton MotoGP bro oke seik seik dipotos seik dipotos seik mau gak? motor baru nih oke kita parkir disini dulu ya guys ya oke nanti wih ada fotoku loh ngelis ada gue ya guys ya nanti kita juga bakal nubar MotoGP lagi nanti kita juga bakal nubar MotoGP lagi ganteng amat tuh orang anjrot ini waktu menunjukkan pukul 17.47 bentar lagi buka puasa teman-teman yang udah registrasi pada ngantri makanan disitu terus acaranya nanti di atas nah aku udah ambil makanan ini nanti dapet apa ini? ini roti bakar es pelewah apa es apa ini? es kuut es kuut terus ini ada rice bowl sama sih nah disini itu kita sambil nunggu buka puasa bisa lihat-lihat motor bisa ya bisa motor sana itu ada F1 ZR atau fish yang albino terus di fish air tahun edisi terakhir ada Eric King motor-motor sana banyak teman-teman disini rame banget ya rame biang teman-teman siapa tenang kono? tenang kono eh sampai situ juga terus atas juga penuh kita bisa lihat motor-motor disana disitu banyak banget kita bayang lah pokoknya lah kita nunggu buka puasa jari pengen lebuni youtube jari iya akhirnya lebuni nangin nangin oke kita nunggu buka puasa dulu ya bentar lagi oke di atas itu lagi ada acara bentar lagi nobar nah disini saya coba bakal jalan-jalan ya buat teman-teman yang belum tau disini itu ada motor apa aja nah disini kita ada lihat motor klasik ini banyak banget ya salah satunya ini ada yamaha 125 yamaha 125 ini tahun berapa mas? kira-kira mas? oke 70-an 70-an ya ini tapi dia elektrik ya? jadi ini jadi ini ini kira-kira ini bedanya apa? dia ada itu elektrik starter oh ada elektrik starternya untuk tahun mungkin 70-an 80-an ya bes? cagih banget ya felknya juga oh iya tromol yang harap gede banget dia ukurannya 16 ring 16 ya? iya tapi tromolnya gede masih tromol depan belakang ya ini tapi udah elektrik starter dan semua motor disini kebanyakan full paper ya full paper nah ini ada yamaha 3 city 155 3 city 155 aku pernah nyobain ya ini motornya unik sih cuma 1 tahun masuk di Indonesia 3 city 155 ini mbahnya NMAX ya barengan lah keluarnya sama NMAX kalau gak salah nah ini 3 city 155 jadi motor ini tuh 2 eh 3 roda ya yang depan 2 yang belakang 1 roda 155 ya yang jelas ini basicnya mirip NMAX tapi ini cuma 1 tahun aja ada di Indonesia ini ada hopo divi mag terus CBR 1000 nah itu adalah fish air fish albino ini masih banyak ditemui cuma yang albino ini memang agak susah kalau ini fish air yang full put generasi terakhir 2004-an kalau gak salah 2004-2003 ini warna biru kalau yang fish albino ini bener-bener albino itu warna putih jarang banget ini dan motor disini tuh semuanya full paper ya lalu kita geser kesini disini tuh ada Yamaha Air King mulai dari yang biasa sampai special edition nah ini yang warna silver ya mulus-mulus motornya bro disini yang warna biru semua ungu lalu ini yang warna silver juga terus Suzuki ini Yamaha 50 terus Suzuki juga di atas juga ada Yamaha apokai Honda nah disini ada Suzuki CBR terus RZR Yamaha RZR di atas selain itu di belakang sana sebenarnya juga ada motor tapi aku gak paham motornya apa soal itu kan motor-motor tahun tua ya motor-motor tahun tua klasikan seperti itu terus disana juga ada Yamaha apokai ya ada tiga juga disana ya disitu di belakang sana punya yang punya di belakang gerbang ini sebenarnya masih ada banyak motor simpanan juga terus ini ada trail kecil tapi ada tulisan Daytona disitu Daytona ada monkey juga terus di atas sana juga ada itu juga ada jadi teman-teman yang mau ngopi tapi sambil lihat-lihat motor yang ada disini itu Mongo ini bener-bener cafe-nya anak motor sih sekalian bisa lihat-lihat motor yang dipacang disini nah habis ini kita bakal nonton motoship terima kasih terima kasih Terima kasih.